Oke baik, selamat sore, perkenalkan, nama saya Yunita Mau, NIM, 1803-03-0019, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Tugas Sosiologi Politik, review buku pertama, Power Politics and Societies pada bab 2. Bab 2, Perang Negara Tidak dapat disangkal bahwa negara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, Olsen dan Marger 1903, melalui apa yang diidentifikasi oleh Michael Mann sebagai keguatan infrastruktur atau kemampuan negara. Apakah negara bangsa modern? Mendefinisikan negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang terlibat seperti apa negara itu dan yang dilakukan negara atau kelembagaan dan fungsinya, al-dimensi, Mann 1903, yang ikut disebut negara pada kenyataannya, adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi. Mendefinisikan negara Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas yang berhasil mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik, dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi dengan basis teritorial, Sedangkan monopoli, negara monopoli penggunaan kekuatan yang sah dalam perbatasannya. Legitimasi Seorang pengemudi mematuhi seorang petugas polisi, tidak hanya karena seorang petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga mengakui hak seorang petugas polisi. Munculnya negara Konsisten dengan pandangan Weber-Tili mendefinisikan negara sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensiasi, dan ganiasi para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim negara. Membadakan pemerintahan negara Negara bukanlah entitas tunggal tetapi jaringan organisasi. Misalnya Amerika Serikat memiliki peradilan impenden di mana hakim membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan cabang eksekutif pada tahun 1930-an. Pemerintah Negara sering bingung dengan pemerintah. Karena pemerintah terus berbicara norma negara, pemerintah adalah resim yang berkuas di setiap orang. Administrasi atau birokrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari urusan negara politik, urusan negara politik, militer, dan polisi. Ada sedikit konsensus di antara masyarakat sosiolog atau liturgi tentang militer dan polisi di setiap militer dan polisi dianggap bagian dari negara. Pengadilan Pengadilan adalah negara hukum dengan pakar politik menggunakan hukum dan pengadilan untuk menetujuan politik dibagi lagi menjadi beberapa bagian antara lain praktek demokrasi Amerika yang tidak demokratis, sub-sentral, legislatif, dan parlementer, nasionalisme, agama sipil, dan nasionalisme, bentuk bentuk negara bangsa, demokrasi.